Robert Akhiri Kerjasama Setelah tiga musim menjalin kebersamaan, Persib dan Robert Albez memutuskan untuk mengakhirinya pada Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Pelatih asal Belanda tersebut memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala Pangeran Biru. Persib dan Robert sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama pada Liga 1 2022 per 2023 ini. Hal tersebut tak lepas dari hasil evaluasi performa Persib yang dari tiga pertandingan hanya meraih satu poin. Persib dan Robert memulai kerjasama pada awal Liga 1 2019. Bersama Persib, Robert berhasil mengantarkan prestasi terbaik bagi timnya pada musim 2020 dan musim terakhir 2021 per 2022 sebagai runner-up. Keputusan mundur dari pelatih kepala merupakan sikap yang diambil Robert. Langkah itu diambil demi kebaikan Persib. Bagi Persib tentu bukan hal mudah menghadapi situasi sulit seperti ini. Apalagi di awal musim dan harus segera mencari pelatih pengganti. Bukan hal mudah mencari pelatih pengganti yang siap untuk mendapat mandat besar meraih prestasi terbaik di Liga 1 2022 per 2023. Didasari semangat saling menghormati dan demi kepentingan bersama dan kebaikan Persib, Robert pun pamit undur diri. Hatur Nuhun, Robert Alberts untuk profesionalisme yang telah ditunjukkan selama ini. Dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan untuk tim yang tidak akan kami lupakan. Robert Alberts pamit sebelum Persib Bandung hadapi PSIS Semarang. Dengan waktu sisa 3 hari untuk mencari pengganti Robert Alberts dan klik dengan skuad Persib Bandung bukanlah hal yang mudah. Apalagi saat ini, Persib Bandung berada di urutan 17 sekaligus berada di zona degradasi klasemen sementara Liga 1. Sementara, PSIS Semarang sudah siap tampil dengan kekuatan penuh, sekembalinya Carlos Fortes dari cedera hamstring. Taisei Marukawa dan Jonathan Cantilana pun sejauh ini kabarnya bakal diturunkan pada Liga Persib Bandung PS-PSIS Semarang. Terima kasih telah menonton!